Intro Selamat datang di lapangan Jarnisi Bapak Gubernur Jawa Tengah Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi cukup panas dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu Salam sejahtera Swastiastu Namo Buddhaya Ada orang bilang Bisau Samdian Rapao piknik Nomu cari ini Sekarang gak ada lagi Oh disau samdian Piknikmu kurang aduh Sekarang tempat piknik yang jauh sekali Itu didatangi dan dicari Kalau tempat wisata itu menarik Minggu lalu beberapa gubernur diundang Pak Presiden Termasuk saya Beliau bicara dengan semangat Yang luar biasa bicara pariwisata Beliau ingin ciptakan Bali-Bali baru Jadi Indonesia tidak hanya Bali Dan Jawa Tengah mendapatkan satu prioritas Borobudur dan sekitarnya Meskipun provinsi sendiri sudah menyiapkan empat Ada di Karimun Jawa, ada di Sangiran Satu lagi mana ya? Tieng Tieng, Karimun Jawa, Sangiran, Borobudur Nah Borobudur dimintakan untuk bisa menjadi tempat wisata Yang kira-kira duer Agar bisa duer bagaimana? Ternyata Bapak Ibu Kita mesti punya mental perilaku Sebagai penyediaan wisata yang baik Apa itu? Perilaku yang baik adalah Tidak ada sampah seperti ini dalam tempat-tempat wisata Wisata yang plastiknya oke Terkempro Bapak Ibu Bapak Ibu Pedus enak lah dia ada pedus ke situ Sandal ada Wah kalau plastik minuman kebak Tidak sampah Maka kalau kita mau berwisata Bapak Ibu kita mesti punya syarat-syarat itu Jawa Tengah sudah punya perda tentang desa wisata Mulai tahun ngarep Desa yang punya desa wisata Saya sudah berkunjung ke beberapa desa wisata menurut saya kreatif menurut saya panjen dengan inovatif dan kita harus membuat branding terhadap desa-desa itu Pada desa wisata kami indah Pak Menurutmu Menurutku yorah Wah kami tempatnya indah Bapak kalau di atas bisa lihat pemandangan indah Oke saya naik Tiba indah teman Umpama bundok setumbuh Indahnya luar biasa Orang asing datang kesana Toilete mambu Nguyora di sirame mau bermakan peti Tidak bisa Lalu makanan yang tampil apa? Mie instan Kopi saset Plastiknya berserakan Tidak bisa Harusnya gimana? Kopinya diolah disitu Digilim disitu Atraksi buat kopi Kalau perlu yang beli kopi diajari buat kopi sendiri Anda mau kopi apa? Pakai susu? Espresso? Cappuccino? Atau rasa Was-was? Kopi rasa was-was sih kadang-kadang ini Leru gulo Leru unyah barangnya Maka baris tanya Bisa membuat atraksi tontonan membuat kopi di tempat itu Sambil sore ngelihat sunset Orang minum kopi Ada yang panganannya ojungi instan Singkong boleh Tepuk tangannya kedua kali Sampai tiga kali terjadi Kita kasih hadiah Mersih isalah pangan Eh ibu Tekan ngendih ceritanya malah halalian Makanannya musti enak Adanya apa disitu singkong Maka singkongnya Singkong goreng biasa Singkong rebus biasa Mulai campur keju Mulai jadi gedok Mulai Apa itu? Coklat sudah ada Mulai jadi buru Maka aneka singkong disitu dengan segala inovasinya Maka kita kan belajar Bagus Saya gak bisa Usul lo karo aku karo dinas provinsi Tak gawe ke pelatihan Gratis Oh no Pak saya bisa joget Joget to brosing api Seperti tadi itu Jogetnya bagus Tapi kapan acara-acara ini harus ada Jenengan kudusyaki Umpama Setiap menjelang libur Kami ada pentas Ada yang nonton Cuman sedikit Anda tetap harus main Syukur banyak Akomodasi udah bagus Balkondes bagus Rumah-rumah sudah punya kamar Begitu Udah bagus Tapi atraksi kurang Maka kita mau dorong Eh di Borobudur Prambanan punya senderatari Jenengan juga buat senderatari disitu Senderatarinya bikin yang modern Kalau perlu orang pakai keris begini Kerisnya dibuat yang keluar apinya Keluar lampunya Pakai laser Jadi orang-orang akan melihat Atraksi-atraksi modern Dan wayangnya tampilannya semuanya menjadi menarik Kalau klasik-klasik saja Mungkin yang suka klasik akan tertarik Tapi bule gitu Yorah ipsok Bule kalau nonton wayang Semalam suntuk Bobokoknya panas Bule kasih tontonan wayang 20 menit Rapopo langsung goro-goro Tapi selalu ada tontonan Apalagi yang harus ada Mulai Maria Carey main disana Besok Westlife main disana Maka orang akan datang Jadi cejir yang dia Pengalut Buddha Sudah kita datangkan Kita datangkan lagi kesana Bapak Borobudur akan menjadi ikon Dan semua orang datang untuk melihat Atraksi akan makin menjadi banyak Ini Bapak Ibu yang mesti ada Nah Di desa-desa ini akan menjadi tempat wisata pendukung Saya tidak hanya cerita Borobudur Tapi kalau saya lihat gambarnya di belakang ini Itu desa wisata Kabupaten Purbalingga Itu ada gambar love Love Bagus Bagus Dari apa? Dari bambu Luar biasa Tapi kalau kita tidak audit keamanannya Bambu ini meletrek Redoboso tidak jebol Yang kita siapa-apa gubernur Ada tempat makannya enak Jatuhnya lagi-lagi instan Maka tantangan kita banyak Padahal tempat ini Di tengah sawah Itu menarik sekali Ini contoh saja Di desa wisata yang pernah saya kunjungi Tapi Kalau kita bicara umbul ponggok Mendunia Tapi Ketika kita bicara di ujung-ujung desa Di pemalang saya datang Oh anak-anaknya kreatif Membuat tempat yang sangat tinggi Melihat seluruh pemandangan Tapi sekali lagi quality Kayunya ini kalau masih baru oke Tapi kalau kelamaan Nanti ini aus Kalau aus tidak di audit Membahayakan Kalau ada yang kecelakaan Bahaya Maka apa yang harus dilakukan Desa-desa wisata yang sekarang sudah muncul Bagus-bagus banget ini Selalu ada yang mengontrol Gumbesnya mengelola dengan baik Di update dengan mengundang ilmu Ada workshop-workshop tentang Menjual Mempromosikan bagaimana Bagaimana melayani tamu bagaimana Kulinernya bagaimana Bagaimana agar harganya tidak Ngepro Atraksi yang harus ditampilkan Apa dari desa itu sendiri Bagaimana Lumba vlog Bercerita Testimoni Terima kasih Bagaimana Bagaimana Konturnya Bagaimana Nge-newe bro Kamu desainkan Desa wisata yang ada di Pemalang Pak Pisana merupakan Di ketemu Ketemu Sekarang jadi desain segini Siap di eksekusi Tinggal kemudian mencarikan investor Kita carikan Apakah pembiayaan dilakukan sendiri Pahapannya sampai kapan Maka cara-cara ini Adalah Bagaimana Kita mendesain Mengembangkan Memajukan dari desa wisata Bapak Ibu Ada banyak rezeki Yang bisa Kita Ambil di sana Ada banyak kesempatan Berusaha Bisa kita tampilkan Ada banyak tempat Yang bisa Membahagiakan Orang di desa-desa wisata itu Lakukan dengan baik Layani dengan baik Jawa Tengah Insya Allah Akan bertebaran Desa-desa wisata yang hebat Selamat berpesta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pohon Bapak Gubernur Untuk tetap tinggal di atas panggung Iji Untuk Acara Prosesi pembukaan Pilihan desa wisata Jawa Tengah 2019 Kepada Kepala Bapada Provinsi Jawa Tengah Untuk berkena juga Naik atas panggung Anji Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah Bapak Kepala Dinas Disbutpar Kota Semarang Bapak Sekjen Disporapar Jawa Tengah Kemudian Bapak Kabit Destinasi Provinsi Jawa Tengah Dipersilahkan untuk Naik ke panggung Kita Kita Nanti akan Menghitung Sampai Tiga Baru Dibuk 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 Sekali lagi Sekali lagi Beri tumpu tangan Meriah untuk Genar Desa Wisara Jawa Tengah 2019 Selanjutnya Bapak Gubernur Jawa Tengah Dan Rombongan Akan Meninjau Stang-stang Peserta Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Gubernur Jawa Tengah